Hai ketemu lagi dan saya Isan, kali ini kita akan membahas mengenai skema atau skema.erg kita akan mulai dari apa fungsi skema ya skema itu pada dasarnya itu adalah kesepakatan para mesin pencari mesin pencari ini dalam artian yang luas ya termasuk ada google di dalamnya ada binks, ada yahoo, altavista, yandex, dan lain-lain tetapi secara definisi skema ini merupakan kode yang kita masukkan ke dalam website kita dengan tujuan untuk membantu mesin pencari agar mudah memahami konten dalam website kita kenapa seperti itu? karena seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa fungsi skema itu adalah karena skema itu adalah kesepakatan mesin pencari atau struktur atau metadata yang akan kita tempatkan di dalam website kita dengan demikian struktur metadata inilah yang dibaca oleh mesin pencari sehingga mesin pencari mampu mengindeks konten kita dengan ketika ditampilkan ke user itu akan relevan atau sesuai dengan yang dicari oleh user secara sejarah skema ini dimulai itu di launching itu lebih tepatnya di tahun 2011 oleh ya sekali lagi oleh kesepakatan beberapa mesin pencari yang diantaranya itu adalah bing, google, dan yahoo kemudian kenapa skema itu penting alasan paling utama tentu agar mesin pencari lebih memahami konten yang kita miliki ya di samping itu ya yang sudah dijelaskan tadi adanya skema memungkinkan mesin pencari atau kalau dalam konteks ini itu adalah google memunculkan read snippet dari artikel yang kita miliki atau dari konten yang kita miliki kemudian pertanyaannya muncul read snippet itu seperti apa saya tunjukkan di browser dia seperti ini misalkan kita cari opor ayam ini saya nyari opor ayam nah teman-teman lihat di desktop saya disini ada tulisan resep opor ayam kemudian disini ada rating bintang-bintang-bintang ini adalah bagian dari read snippet ya hasil dari read snippet dengan demikian maka user jauh lebih mudah memahami oke memang ini konten yang saya cari dan sudah terbukti ada 885 review mengenai resep opor ayam ini artinya dia valid atau bahasa lainnya itu sahih ya apakah ini saja fungsi skema tentu tidak nah google itu update beberapa kali algoritmanya salah satunya itu adalah google e-a-t namanya expertise sorry saya jelasin dari awal google e-a-t atau its e-nya itu adalah mewakili expertise a-nya itu mewakili authoritative t-nya itu mewakili trust atau trustworthy atau trustness dan sejenisnya ya expertise itu maksudnya apa jadi orang yang menulis konten itu adalah orang yang memang expert di bidang tersebut atau orang yang publish content itu memang expert di bidang tersebut misalkan dia kalau di jurnal misalkan memang dia ahli disitu jangan sampai ini website koki tapi menerbitkan jurnal kesehatan otomatis dia bukan expertnya di bidang tersebut tentu kalau di koki atau sep dia publish resep opor ayam ini tentu dia akan valid atau sah tapi tidak tidak dengan sebaliknya kemudian hanya itu authoritative maka ini lebih ke yayasan atau lebih ke lembaga atau institusi ya misalkan ada announce berita seperti yang kasus di copy kemarin itu setiap kita nonton YouTube itu ada tulisan di bawah judul itu WHO ya atau WHO nah authoritative nya itu atau yang berhak mengotorisasi atau yang berhak mengeluarkan pengumuman catatan resmi mengenai hal tersebut adalah lembaga yang terkait atau lembaga yang punya otoritas kemudian T itu trust jadi trust misalkan orang yang menulis cara merawat jantung tentu kalau yang menulis dokter dan bukan dokter tentu akan jauh lebih dipercaya dokter nah susunan-susunan ini agar mencapai level-level kepercayaan tertentu maka bisa disusun dengan skema datu RG tadi itu yang sudah ditentukan oleh skema setelah Google update Google EAT itu kemudian ada namanya Google YML your money your life ada kemudian Google medic setelah core update yang terakhir nah sebagian besar di antara tiga kali perubahan itu yang dari Google EAT Google YML kemudian Google medic atau Google medic kemudian Google UML tadi itu sangat terat kaitannya dengan yang namanya skema datu RG atau struktur data atau struktur metadata dari skema ini saya kasih sampel ini kebetulan barusan saya lakukan testing yaitu klik dokter.com ini halamannya klik dokter.com dan isi skemanya atau susunan metadata atau struktur datanya itu seperti ini dia tipenya itu adalah organization namenya itu adalah klik dokter atau konsultasi medis logo URL nya dan lain-lain ini sudah ada sekarang kalau kita buka klik dokter misalkan disini info obat atau tanya dokter kita bisa coba terserah yang mana saja sebenarnya ini let's say kita coba dengan abate misalkan kemudian kita lakukan tester ya kita lakukan ini testers new test kita klik run oke disini dia bilang ini sifatnya ini abate itu tadi ini abate ya lainnya ini penjelasan mengenai abate apa itu abate penggunaan dan lain-lainnya kemudian disini dia tulis news articles ini tipenya itu adalah news dan article kemudian organization karena disini dia cantumkan bahwa klik dokter itu adalah organisasi kemudian disini breadcam list sudah ada tulisan breadcam list kemudian siapa saja tadi kan ada update algoritma EAT kemudian ada YML ada your money your life jadi yang terpengaruh dengan update algoritma your money your life di masa lalu itu adalah karena sudah ada tulis sudah ada dari namanya saja sudah kelihatan sebenarnya your money your life kalau your money artinya segala macam website itu yang berkaitan dengan finansialnya manusia karena jangan sampai kita kena scam uang kita hilang dan lain-lain otomatis disini itu perbankan fintech ya atau di Indonesia mungkin lebih familiar orang nyebutnya pinjol pinjaman online tapi sebenarnya bahasa lebih luasnya itu adalah fintech karena fintech pinjol sudah pasti fintech tapi fintech bukan hanya pinjol ada banyak hal lainnya itu harus memberikan skema dan memberikan penjelasan atau memberikan ini tipenya di mereka itu mereka masih ngasih tahu kalau mereka itu adalah fintech kemudian your money kemudian ada your life jadi your life ini artinya segala website yang berhubungan mengenai kesehatan manusia itu wajib mematuhi aturan Google YML tadi itu update algoritma YML tadi yang saya balik lagi ke your money tadi itu bukan hanya bank tapi ada insurans satu asuransi di situ saya akan memberikan satu contoh kembali ini drugs watcher ini dulu klien saya ini drugwatchers.org ini klien saya dan kebetulan saya salah satu cara saya untuk salah satu cara cepat saya untuk dia diindeks di page 1 di Google untuk beberapa keywords itu adalah salah satunya dan menerapkan skema ini secara comprehensive kita cek sekarang kita cek ini sudah lama sekali saya tidak tahu dia masih ada skemanya atau tidak tapi harusnya sih bagus ya oke kita tunggu sebentar sekarang kita akan lihat oke teman-teman lihat disini ini tulisannya web page ini jadi tipenya itu adalah web page breadcrum list ini kalau breadcrum list ini boleh taruh boleh tidak karena breadcrum list ini hanya untuk penunjuk arah ya karena dia nunjukin arah ke mana dan lain-lain oke breadcrum list kemudian ini artikel yes dia memang artikel kemudian ada site navigation elemen nah site navigation elemennya ini dia berisi keterangan tipe oke ini artikelnya kemudian homes bla 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 ini sudah ada tulisannya ya dan sejenisnya sebenarnya ada hal yang tidak muncul disini itu adalah author tapi harusnya dia ada di dalam artikel siapapun nulisnya karena penting sekali bagi yml itu ya terutama eat dan yml itu penting sekali name kita cari author publish did publish yes ini penting kemudian kita cari author kalau dia tidak ada ini harusnya ada ya harusnya ini ada outsource karena ini berkaitan dengan kesehatan dan sekaligus hukum ini info karena lawsuit jadi kita lihat pelan-pelan ya outsournya tidak ada salah satu kekeliruannya disini itu adalah harusnya dia ada autornya tapi dia tidak muncul autorsnya address location yes location ini penting editor yes ini keluar ya editor atau editor jadi editornya udah kelihatan ini tipenya person jadi editor atau penulisnya ini itu tipenya adalah person artinya perseorangan kalau perseorangan mesti ada nama kalau di organisasi berarti nama organisasi disini ada tulisan name jep casers additional name itu jep casers kemudian jendel mails emails seperti ini tentu secara manusia kalau kita melihat penulisnya jelas alamatnya jelas apalagi disini ditulis alamat emailnya itu akan jauh lebih dipercaya daripada artikel yang penulisnya tidak jelas tanggal publikasinya tidak jelas itu susah sekali dipercaya dengan seperti ini itu jauh lebih clear jadi mudah dipercaya so itu cara search engine untuk memahami isi konten kita dan untuk memberikan indeks dengan lebih cepat tentu ini akan jadi salah satu parameter karena dia masuk sebagai rank signal atau rank factor so skema ini bagian dari rank factor ya meskipun bobotnya tidak besar tapi dia sangat penting ya seperti itu kemudian saya bilang tadi ada kekeliruan harusnya saya akan temukan di artikel bisa taruh di webpage bisa taruh di artikel tapi sebaiknya taruh di artikel karena itu merupakan bagian dari identitas dari artikelnya seperti itu sebenarnya kalau kita mau bahas skema ini video ini akan bisa berjam-jam tapi mungkin nanti saya akan pecah skema karena setiap tipe ya ini kan industri kesehatan yang sedang saya contohkan nanti kita bisa bahas di industri-industri yang lain karena saya sering sekali di banyak klien saya terapkan karena kebetulan klien saya di berbeda-beda industrinya so nanti saya akan pecah khusus bahasan skema ini di masing-masing industri bagaimana cara menerapkannya sekian dulu sampai disini pertemuan kita sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye